Jadi tenang aja, untuk kali ini sobat tetap bisa nonton dalam kondisi hujan Karena untuk TV digital itu tidak terpengaruh dengan hujan Assalamualaikum sobat SVD Oke akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah datang yaitu Transvision Nusantara HD Combo Dimana sobat yang pakai Transvision Nusantara HD Combo ini Bisa nonton siaran bola apapun yang ada di TV nasional secara gratis Jadi bisa nonton MotoGP, Liga BRI, Liga 1 Terus kemudian AF, F, AFC Pokoknya Liga apapun termasuk Liga Inggris yang ada di TV lokal ya Karena memang ini sistemnya adalah satelit dan TV digital Jadi kalau misalkan sobat mau nonton bola ya nontonnya di TV digitalnya aja Jadi butuh para bola untuk provider Transvision Nusantara HD Dan butuh antena TV UHF ya Yang digital juga bisa jadi untuk nonton siaran TV digitalnya Oke jadi dalam video ini saya akan unboxing Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu Jadi untuk bonus-bonusnya Ini dapat bonus 3 bulan Nusa Premium dan 3 bulan HBO atau HBO ya kerennya Oke terus kemudian sobat disini juga dapat fitur yang ada di Setobox DVB T2 Atau Setobox TV digitalnya Jadi bisa nonton TikTok, bisa nonton Youtube Jadi ada fitur yang sama di Setobox T2 nya juga Jadi banyak banget nanti fiturnya akan kita bahas ya Termasuk ada fitur Supercast nya juga di Transvision Nusantara HD Combo ini ya Jadi banyak banget kan tuh fiturnya Terus untuk sistem berlangganannya Jadi ini sama seperti Transvision Nusantara yang Strawberry ya Jadi tidak ada wajib berlangganan disini Tapi kalau misalkan sobat beli, aktifasi dan bonusnya habis Itu akan mendapatkan siaran free to view sampai 1 tahun Jadi channel lokalnya gratis sampai 1 tahun Terus nanti setelah 1 tahun sobat bisa isi paket apapun Jadi paket apapun itu akan memperpanjang paket basicnya ya Jadi paket yang channel lokalnya tersebut Dan setelah gini terakhir Bagi sobat yang membeli Transvision Nusantara HD Combo ini Juga berkesempatan mengikuti undian berhadiah ya Jadi dalamnya ada barcode tinggal disekan aja Itu hadiahnya ada motor, ada iPhone 12 mini dan Samsung ya Jadi hape Samsung Itu penjelasan hadiahnya sudah ada di video sebelumnya ya Jodoh yuk langsung aja kita unboxing produknya Ini dia tampilan dari box Transvision Nusantara HD ya Hybrid Combo Jadi untuk brosur terupdate-nya bulan Agustus Sobat bisa lihat ya di layar saat ini Dan nanti akan ada penjelasan terpisah mungkin ya di brosurnya Karena channelnya banyak banget Jadi intinya untuk siaran channel di Transvision Nusantara HD-nya itu lengkap ya Minusnya di iNews Tapi tenang aja ya Untuk iNews TV ada di TV digital Jadi intinya siaran lokal lengkap Jadi kalau misalkan nanti setahun nggak dibayar pun Sobat masih bisa nonton siaran TV digitalnya Oke, langsung aja ya Ini kita lihat brosurnya tulisan seperti ini Parabola plus T2 digital Free to R Sudah pasti ada SNI-nya ya di sini ya Oke, terus kita lanjut Ini tampilan sampingnya Ini ada barcode ya Terus di sini ada QR code untuk mendaftarkan produknya juga ya Jadi garansinya secara online Tercatat Oke, di sini ada tulisan juga Silahkan sobat baca sendiri nih Ini tips-tipsnya ya Terus kemudian di sisi bawah sini ada gambar parabola dan antena Jadi kita harus pakai keduanya kalau mau hasilnya maksimal Oke, sekarang langsung aja kita buka Dalamnya seperti apa Dan seperti ini tampilannya Oh iya, ternyata di box sebelah atas ini juga ada tulisan ya Jadi ini ada undian berhadiah motor dan HP tuh ya Jadi sobat bisa lihat cara mendaftarkannya itu sudah ada di video sebelumnya Oke, ini kita dapat box ya Jadi box mica gitu ya Jadi keren Kita sama aja dapat bonus ini ya Oke, ini agak keras ya Kencang juga pengaitnya Oke, di sini kita mendapatkan adapter Oke, coba kita lihat voltase dari adapternya ini normal ya 12V 1A Jadi walaupun di sini ada 2 mesin digital dan receiver parabola Tetap untuk voltase nyaman ya Jadi tidak ada kenaikan Terus kemudian di dalamnya juga ada remote Untuk remote-nya di sini ada tulisan Transvision Nusantara HD Complete S2 plus T2 Jadi enak ya remote-nya satu Kalau misalkan sobat punya receiver parabola dan TV digital Nggak perlu 2 remote Di sini pakai 1 remote saja itu sudah melengkapi semua ya Tinggal klik di sini aja Tinggal klik bagian atas sini ya Ini ada tulisan S2 atau T2 Jadi tinggal di switch gitu Jadi sangat mudah sekali Oke, kemudian di sini ada kabel RCA-nya Jadi bagi sobat yang masih pakai TV tabung Tidak perlu khawatir ya Jadi tetap bisa menggunakan set-top box Atau receiver parabola dari Transvision Nusantara HD Combo ini Dan yang terakhir adalah receiver-nya Ini kita buka dulu plastiknya Oke, jadi seperti ini ya Tampilannya untuk bagian atasnya Ada ventilasi di kanan dan kiri untuk bodinya Ini bukan bodi besi ya Bodi plastik Terus kemudian ini adalah QR code yang nanti disken untuk undian berhadiah Dan sebelah kanan sini Ini kalau digosok nanti untuk aktifasi receiver-nya Jadi untuk Transvision Nusantara HD-nya ya Untuk yang di parabolanya aktifasi Untuk mendapatkan bonus yang tadi ya 3 bulan Nusa Premium 3 bulan HBO Kemudian kita lihat dulu bagian depannya Jadi tampilan depannya mirip seperti Transvision Nusantara HD ya Oke, di sini ada perbedaannya Ini ada tulisan di VB S2 plus T2 Complete ya Atau hybrid juga bisa Untuk tombol-tombolnya lengkap di sini ada tombol power Oke, menu channel plus, channel minus, dan volume Jadi aman ya Ini adalah layar LED-nya Kemudian di sampingnya ada tulisan SNI ya Jadi udah pasti resmi ya Oke, sebelum kita lihat bagian belakangnya Kita lihat bagian bawahnya dulu Jadi ini ada seperti grafik atau teksturnya gitu ya Jadi cukup bagus Padahal di bagian bawah ya Oke, ini dia Jadi ada motherboard-nya Atau komponennya sebenarnya kecil ya Jadi casingnya dibikin besar Supaya memang sirkulasi udaranya bagus Jadi ada dua ya Di sini dan di sini Oke, jadi ini adaptornya di luar Seharusnya tidak terlalu panas juga ya Jadi aman ya Oke, saatnya kita cek bagian belakangnya Oke, di sini adalah Untuk antena ini ya Jadi ada tulisannya T2IN Jadi antena UHF Sobat Masuknya ke sini Kemudian bagi sobat yang Sudah ada parabola Transvision Nusantara Ya tinggal dicolok aja ke sini nih Di sini ada tulisan S2 Jadi ini untuk parabolanya Kalau misalkan sekarang sudah punya Receiver Transvision Nusantara Pengen punya digital ya Tinggal ganti aja receivernya Nanti tinggal colokin antenanya ke sini Kemudian untuk port USB-nya Ada dua ya Jadi ini bisa pakai dungel Wi-Fi nanti Jadi bisa streaming YouTube gitu ya Nanti kita coba cek ya aplikasinya ya Kemudian ini HD port Jadi bagi sobat yang TV-nya sudah LED Di LCD gitu ya TV-TV yang besar Di atas 30 inch 40 inch ke atas Itu disarankan menggunakan Kabel HDMI Silahkan dibelikan sendiri ya Karena dijual secara terpisah Dan terakhir adalah Kuning, putih, merah, hitam Jadi yang tiga ini adalah Kabel RCA untuk TV tabung ya Terus untuk yang warna hitam ini Adalah digital audio Kalau sobat punya home theater Dicolokin ke sini Ini namanya Itu seperti apa ya Faksial gitu ya Jadi colokannya berbeda dengan RCA Dia lebih tebal dan memang harganya mahal Tapi hanya cukup satu colokan ini Itu suaranya bisa bikin jedak gitu Oke disini adalah bagian DC-in Jadi dicolokin adapternya ya Ke lubang ini atau port ini Dan ternyata disini juga ada Switch on off ya Biasanya kalau misalkan pakai adapter Itu tidak ada switch on off Tapi kali ini Disediakan switch on off Jadi kalau misalkan lagi hujan deras Terus ada petir Pengen dimatikan ya Tinggal di klik off Jadi tenang aja Untuk kali ini sobat tetap bisa nonton Dalam kondisi hujan Karena untuk TV digital itu tidak terpengaruh Dengan hujan Oke jadi kesimpulan dari saya Untuk bodi plastiknya tidak menjadi masalah ya Karena memang selama ini Transvision Nusantara HD Juga itu bodinya plastik Aman-aman aja ya Dan garansinya seperti biasa Satu tahun Kemudian untuk sobat yang punya Transvision Nusantara Biasanya hujan hilang sinyal Tapi tenang aja Sekarang hujan masih bisa nonton Siaran lokal ya Di TV digitalnya Jadi menurut saya ini udah bener-bener Bisa dibilang Sempurna ya Untuk versi parabola mini Tapi tak cuaca Jadi ini dia solusinya Oke sop seperti biasa ya Untuk reviewnya saya buatkan video terpisah Karena disana nanti saya akan membuatkan Video panduan cara instalasinya juga Apalagi ini ada Receiver dan set-top box TV digital Di satu produk ini ya Sehingga akan lama juga ya Akan panjang juga nanti videonya Jadi saya pisah Dan untuk harga dan link pembeliannya Sobat tinggal cek aja di deskripsi video ini Oke semoga informasinya bermanfaat dan berguna Jangan lupa di like, subscribe, dan komen Sampai jumpa kembali Salam sobat SPD Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax